SD kelas 5 tema 9-3 manusia dan benda-benda di lingkungannya. Pembelajaran 1. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Tampak gambar iklan bapak dan dua anaknya sedang membuang botol aqua bekas di kotak sampah recycle. Setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? 2. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? 3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang. Zasa yang ditawarkan Tujuan iklan 1. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa 2. Memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan 4. Memberi informasi tentang produk jasa 5. Menarik halayak ramai Ciri-ciri iklan yang baik dan benar 1. Informatif 2. Komunikatif 3. Bahasanya singkat dan padat 4. Menarik Bentuk iklan pun bermacam-macam 1. Iklan baris Iklan baris yaitu iklan kecil Singkat Berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja Iklan baris disebut juga iklan mini Ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Terdiri atas 2-3 baris Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja Ditulis secara singkat Pais Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja Ditulis secara singkat Padat, namun jelas 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar Berikut adalah contoh iklan baris pada koran Laptop Dijual segera Laptop kondisi masih mulus Segel garansi Harga 2,5 juta nego minat hubungi Kursus Bahasa Inggris Dibuka pendaftaran kursus Bahasa Inggris Ayo buruan daftar sebelum kehabisan kursi English Comprehensive Training Center Jalan Cinangsi Desa Nanggeleng ke Cipendawi, Kap Bandung Barat Telepon 0838246364215 Fadli 2. Iklan kolom Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat Kabar Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut 1. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan dan kata-kata 2. Ukurannya lebih besar dari pada iklan baris Bahkan ada yang penuh satu halaman koran 3. Berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk barang yang ditawarkan Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan Berita duka cita atau ucapan terima kasih Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran Iklan Toyota termurah Free hadiah tanpa diundi DP murah dan angsuran ringan Proses cepat dan mudah data bisa dibantu kami berikan harga dan servis terbaik Hubungi Mang Maman 0 221-866-67777 Iklan Udara segar tanpa asap rokok Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar Di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, di tempat ibadah Setelah membaca dan mengamati iklan di atas, jawablah pertanyaan berikut 1. Apakah maksud dan tujuan iklan di atas? 2. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar 3. Jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas Edo merasa haus Tidak lama kemudian Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya Ternyata, hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia Taukah kamu? Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata Namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok Asap kendaraan bermotor dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air Air tidak hanya digunakan untuk minum Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi Mencuci alat-alat rumah tangga dan mencuci baju Air merupakan benda tunggal Akan tapi, sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu Berbeda dengan tanah Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil Batu dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita Materi Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran 1. Zat tunggal Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi Zat tunggal dapat juga disebut zat murni Salah satu contoh zat tunggal adalah air Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa A. Unsur Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana Contoh Besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen B. Senyawa Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur Sebagai contoh adalah air Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya Garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C 2. Campuran Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur Senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa Beberapa contoh campuran, antara lain Air laut Air sungai yang kotor Air kopi Air teh Larutan garam Larutan gula Sirop buah Baja Kuningan Udara Dan tanah Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal Lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut Nama zat 1 Air Senyawa 2. Tembaga Unsur 3. Gula Senyawa 4. Perak Unsur 5. Garam Senyawa 6. Hidrogen Unsur 7. Besi Unsur 8. Asam cuka Senyawa 9. Oksigen Unsur 10. Emas Unsur 11. Tembaga Unsur 12. Garam Senyawa Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal Unsur Unsur dan senyawa Maupun ke dalam campuran Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa Air sangat berguna bagi kehidupan manusia Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Coba kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu Baik itu materi yang termasuk zat tunggal Unsur dan senyawa Maupun materi yang tergolong campuran Tulislah hasil rendunganmu dalam buku tugas dan kumpulkan kepada bapak ibu guru untuk dinilai Ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan bukan? Apakah kamu biasa untuk membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba perhatikan saat ibumu memasak Jika ingin lebih jelas, kamu dapat bertanya bahan-bahan apa yang digunakan Cermatilah Bahan-bahan tersebut termasuk zat tunggal atau campuran Bekerja samalah dengan ibumu terkait fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam masakan Pembelajaran 2 Rabu pagi Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya Sebelum berangkat Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya Pagi itu Edo berangkat sekolah Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya Kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan Ciri-ciri iklan dan bentuk-bentuk iklan di media cetak Sekarang kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam Pembuatan iklan di media cetak Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak Setelah mengamati iklan pada gambar di atas Diskusikan bersama kelompokmu mengenai unsur-unsur iklan Agar dapat menarik perhatian halayak Iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti 3. Menggunakan kata konotasi positif 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik Untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan Lakukanlah latihan berikut Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut Tampak iklan Toyota termurah Free hadiah tanpa diundi DP murah dan angsuran ringan Setelah kamu membaca iklan tersebut Jawablah pertanyaan di bawah ini 1. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas 2. Bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut 3. Buatlah gambar Visual Tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di atas Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan Edo dan teman-teman beristirahat Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah Mereka membeli segelas teh manis Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh Kemudian diaduk rata Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis Diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu Setelah membayarnya Mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah Kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan zat menjadi zat tunggal dan campuran Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa Kali ini kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci Simak penjelasan berikut Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo Berarti ibu kantin membuat suatu campuran Campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelaut Kamu juga dapat membuat campuran sendiri Misalnya, saat kamu membuat susu Kamu akan mencampurkan susu dengan air Saat kamu membuatkan kopi untuk ayahmu Kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa Komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak Sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen Pada sub-tema sebelumnya telah dibahas hal tersebut 4. Coba amati segelas air gula Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya 5. Cobalah amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak bukan? Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran Cobalah untuk bereksperimen dengan membuat campuran seperti pada kegiatan berikut Buatlah kelompok dengan anggota 5 orang Kemudian, lakukan percobaan berikut ini Percobaan ini untuk menentukan jenis campuran beberapa benda Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan percobaan 1. Alat dan bahan 2. Langkah percobaan 3. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran 4. Buatlah laporan hasil percobaan kalian Edo dan Dayu sedang asyik mengobrol di kantin sambil minum teh manis Tiba-tiba terdengar bel berbunyi Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya Pak guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik Pak guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya Batik merupakan salah satu hasil karya seniru pada erah Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi Karya seni rupa dua dimensi berupa karya tekstil Misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket Karya seni rupa tiga dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung Gambar batik motif awan dari Cirebon Tampak gambar gerabah dari kasongan Yogyakarta Tampak gambar ukiran kayu dari Jepara Karya seni daerah bercorak tradisional Biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya Daerah masyarakat pesisir pantai Biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan Gelombang laut, karang, dan kapal Sementara daerah masyarakat pegunungan Akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah Petpohonan, bunga, dan hewan-hewan Di daerah mana kamu tinggal? Apa karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada daerahmu Uraikan dalam kolom berikut Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Bersifat kedaerahan 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah A. Mengandung simbol-simbol dan bermakna B. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari C. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan 3. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial 1. Fungsi individual Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa Emosi dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita Pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik 2. Fungsi sosial Sebagai media pendidikan Sebagai media hiburan, refreshing Sebagai media komunikasi Sebagai media keagamaan Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan 1. Seni rupa murni Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi Contoh lukisan dan patung 2. Seni rupa terapan Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi Namun tetap memperhatikan segi keindahan Contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain Karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas sehingga berbeda dari daerah lain Mulai dari batik, tenun, songket, ukir, anyaman, gerabah, hingga lukisan, dan patung Semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia Coba kamu diskusikan bersama kelompokmu Apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa daerah di Indonesia? Mengapa demikian? Tulislah hasil diskusi dalam kolom berikut Apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Coba tuliskan hasil rendunganmu pada kolom berikut Coba perhatikan baju batik yang dimiliki oleh orang tuamu Tentunya ada keberagaman bentuk dan motif dari beberapa baju batik yang dimiliki orang tuamu Apakah yang memengaruhi perbedaan motif setiap kain batik? Adakah ciri khas motif kain batik yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain? Diskusikan dengan orang tuamu tentang ciri khas kain batik dari beberapa daerah Pembelajaran 3 Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya Berita utama pagi itu, telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media catat Iklan apa yang dilihat Edo? Tampak iklan pasta gigi-gigi dan bonus sikat gigi mini Mengurangi ngilu dalam 30 detik Untuk gigi sensitif Edo selesai melihat-lihat koran Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan Kemudian menuju ruang belajarnya Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari Di sekolah Ayo simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu satu Iklan pengumuman atau pemberitahuan Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian hal layak umum Tentang suatu hal, misalnya iklan dukacita Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media catat Tampak iklan pemberitahuan Inalilahi wa ina ilaihin rojiun Segenap keluarga besar mengucapkan turut berdukacita sedalam-dalamnya atas meninggalnya dedeh Dareh deh Someahwati di Jakarta Aku berdoa memohon kepadamu ya Allah terimalah semua amal ibadahnya di sisimu Amin 2. Iklan penawaran Niaga 2. Iklan penawaran Niaga Yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang Tampak iklan Baby burger besar Makanan siap saji Kapanpun dimanapun selalu burger besar Pesan antar hubungi 0 2 2 1 4 6 7 8 9 3 4 Nikmati paket burger super hanya Rp 30.000 3. Iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat Tampak iklan Percayalah hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba Amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini Tampak iklan layanan masyarakat Tiga orang menuju gedung DPR-MPR dan gambar Garuda Pancasila di atasnya Tertulis pula kaliman Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan Pembangunan nasional Iklan di atas Memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat Penting bagi keberlanjutan pembangunan Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan sehari-hari terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama Saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman Buatlah beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang Lakukan kegiatan berikut 1. Identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat 2. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut 3. Buatlah laporan hasil diskusi 4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan Bangsa, persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya Ras dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan 1. Di lingkungan keluarga 1. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga Pabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun Persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain 1. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidak rukunan bisa terjadi secara otomatis 1. Kurangnya keakrapan di dalam keluarga Keakrapan dalam keluarga sangat penting Keakrapan keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga Ketidak akrapan biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antara anggota keluarga Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakrapan Dalam keluarga 2. Dilingkungan sekolah nol sombong dan tidak peduli dengan sesama teman Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan Lingkungan sekolah 0. Membeda-bedakan teman persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan Seorang peserta didik dapat memilih-memilih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila-sila ketiga 0. Mengolok-olok teman mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang Peserta didik 0. Terjadi tawuran-tauran biasanya berawal dari mengolok-olok teman Akibat dari olok-olok berlanjut menjadi pertikaian fisik Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka Tawuran dapat terjadi antar sekolah Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan 3. Dilingkungan masyarakat A. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain B. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat C. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat 4. Dilingkup negara A. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik Namun, tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat bertahan B. Perpecahan bangsa Karena setiap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak memedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri Akan tetapi, kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri Kita juga harus memedulikan kepentingan orang lain Apabila kita tidak memedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa C. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat yang tidak bersatu Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat Kamu telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul pabila kita tidak mengutamakan rasa Persatuan dan kesatuan Untuk melatih pemahaman kamu, lakukan latihan berikut 1. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras Suku dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa Jelaskan makna persatuan tersebut 2. Sebutkan akibat yang akan timbul pabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan Keluarga 3. Sebutkan akibat yang akan timbul pabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan Sekolah 4. Sebutkan akibat yang akan timbul pabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan Masyarakat 5. Sebutkan akibat yang akan timbul pabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di Koran. Yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat. Sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi. Lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, Namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas 1. Produksi Produksi yaitu kegiatan menambah faedah, kegunaan, suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. 2. Distribusi Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. 3. Konsumsi Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikirmu, buatlah minmap atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Minmap dapat dibuat pada kertas manila, asturo, ataupun kertas karton. Kamu bebas berkreasi menggunakan spidul warna-warni dan membuat bentuk minmap sesuai keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin. Contohnya sebagai berikut. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama empat orang temanmu. Kemudian, tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Pernahkah kamu mengikuti ibumu belanja kebutuhan rumah tangga di pasar, warung, atau supermarket? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan ibumu? Coba diskusikan bersama orang tuamu tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan ibumu. Pembelajaran 4 Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Ketika Edo sedang asyik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul, terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Tampak iklan. Bodi was sabun keren, badan wangi dan segar. Setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. 1. Informasi apa saja yang kamu peroleh? 2. Simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa. 1. Iklan radio Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio. Suara Saja Suara tersebut dapat berupa suara, kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound efek. Suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 2. Iklan televisi Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. 3. Iklan media digital interaktif Internet Titik 2. Iklan media digital interaktif Internet Adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Amatilah iklan elektronik baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan Kesatuan? Coba, carilah iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan pada kolom berikut. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain. 1. Mengadakan festival budaya 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya Masing-masing 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta Kerukunan hidup Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan Maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan Tidak rukun antara lain 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-memilih teman di sekolah 2. Pertengkaran antar warga 3. Tauran antar pelajar atau warga 4. Merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan 5. Konflik antar suku dan lain-lain Perilaku-perilaku di atas Harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi Bermain peran Kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain Peran Bentuklah kelompok terdiri atas 6 anak Keenam anak itu nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru Pelajari naskah untuk bermain peran berikut Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas Judul Bacaan Kesombongan membawa petaka Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti oleh peserta didik kelas 5 dan 6 Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil Dalam kegiatan jelajah alam tersebut Tim yang paling giat dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan Siti, Lani, Udin, Beni, dan Dayu berada pada satu kelompok Beni adalah anak yang pintar Namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya karena sikapnya yang sombong Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya Acara jelajah alam pun dimulai, mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak Kalau cuma gini sih kecil, aku tahu betul kondisi hutan ini Pasti kelompok kita yang menang nantinya, kata Beni dengan sombong Kita tidak boleh sombong, Beni Yang terpenting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisah, kata Dayu Tiba-tiba Lani berkata, lihat Titik, titik, ada persimpangan di depan Kita harus memilih jalan yang mana ya Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan Untuk bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, kata Siti Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu, kalian tunggu di sini saja, kata Beni Kita kerjakan bersama-sama saja, kan kita satu kelompok, kata Dayu Nanti malah kelamaan, sudah, biar aku saja yang mengerjakan Kalau cuma sandi begituan, sih, gampang Kalian nurut saja, biar kelompok kita sampai paling cepat dan dapat juara, kata Beni Tidak bisa gitu, titik, kita kerjakan bersama saja, kata Udin Kemudian, mereka berdiskusi memecahkan sandi untuk menentukan arah yang harus mereka pilih Diskusi berjalan alut karena ada perbedaan antara Beni dan teman-temannya Menurutku, sandi itu mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan Tapi, biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas saja Kita berjalan ke kiri memotong arah Aku tahu hutan ini, karena aku pernah ke sini berkali-kali, ujar Beni mantap Tidak kita harus berjalan sesuai petunjuk arah, kata Udin Sekarang aku tanya, di sini yang paling pintar siapa? Aku kan Aku juara kelas, kalian semua memiliki peringkat di bawahku Itu berarti kalian harus menuruti kata-kataku Aku yakin keputusanku yang paling benar, kata Beni dengan sombong Mereka terus berdebat Dayu, Lani, Udin dan Siti sependapat, sedangkan Beni tidak sependapat sendiri Sudah, titik, titik Sekarang kita ikut suara terbanyak saja Aku, Lani, dan Siti setuju dengan pendapat Udin Berarti kita jalan ke kanan, kata Dayu Tidak Silakan saja kalian berjalan sendiri Pasti nanti kalian akan tersesat karena jalannya memutar kalau menuju pos Biar aku sendiri berjalan ke kiri, kata Beni Jangan Beni Kita kan harus selalu bersama Jangan pergi sendiri Nanti kalau kamu yang tersesat bagaimana Pokoknya, kita harus tetap bersatu, ujar Lani Kalau begitu, kalian harus menuruti kata-kataku Kita berjalan ke kiri, kata Beni Tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara Sesuai kata-kata pada Sandi itu Berarti, kita harus mengambil arah kanan, kata Siti sambil membidik kompas di tangannya Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri Itu keputusanku, karena aku lebih tahu daerah ini Kalau kalian tidak mau ikut denganku, ya sudah Selamat jalan, aku pergi sendiri Biar nanti aku sampai lebih dulu di tempat tujuan Kata Beni sambil berlalu meninggalkan kelompoknya Siti, Lani, Udin, dan Dayu tercengang dengan sikap Beni Mereka berusaha mencegah Beni Namun terlambat, Beni sudah berlari dengan cepat Dengan sangat terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan tanpa Beni Sesampainya di pos, ternyata kelompok mereka nomor 2 Ada satu kelompok yang telah sampai lebih dulu di pos itu Mereka kemudian teringat dengan Beni Beni tidak ada di sana Hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut Beni tidak juga muncul Mereka kemudian merasa ketakutan Khawatir jika Beni tersesat di dalam hutan Dayu melapor pada Pak Guru Tak lama kemudian Pak Guru meminta Lani, Siti, Udin, dan Dayu Untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Beni Sementara di tengah hutan, Beni bingung Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh Kenapa sepertinya aku hanya berputar-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang aku lewati sama Aku tersesat Titik, titik, titik Coba tadi aku nurut sama mereka Tapi kan gengsi Masa aku paling pintar harus nurut sama mereka yang kepintarannya di bawahku? Kata Beni Beni menyesal Ternyata ia telah bersikap sombong Kesombongan yang akhirnya justru mencelakakan dirinya sendiri Setelah beberapa lama akhirnya Beni dapat ditemukan Hari sudah petang Mereka kemudian bersama-sama menuju pos Teman-teman, aku minta maaf ya Karena kesombonganku Kalian jadi repot harus mencariku Kata Beni kepada teman-temannya dengan menyesal Tidak apa-apa Lain kali, kita harus kompak dan bersatu Kamu memang pintar, Beni Tapi kesombonganmu harus dihilangkan Kata Udin Ayo berlatih Setelah kalian membaca cerita Kesombongan membawa bencana Sikap seperti Beni sudah selayaknya tidak kita tiru Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Beni dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan Kesatuan Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak Terpecah Sekarang Coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan Kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa Tulislah ceritamu pada buku tugas Lalu kumpulkan kepada bapak ibu guru untuk dinilai Edo selesai belajar Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah Kebetulan tetangga sebelah beternak ayam petelur Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi Saat keluar rumah Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar Edo sejenak merenung Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota Edo sadar, ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya Mulai dari peternak ayam Pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya Ayo membaca Taukah kamu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing Keaneka ragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam Memengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam Kita harus selalu menghargai keaneka ragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan Di Indonesia pada umumnya Caranya, antara lain sebagai berikut Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain Mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam Mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil Bernyanyi Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkan Menghormati orang yang sedang bekerja Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja Tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah Kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukan kepala Menghargai pekerjaan orang lain Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun Misalnya, dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya Membiasakan membeli produk-produk lokal Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri Mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat Sehingga secara tidak langsung dapat membantu menyejahterakan petani Indonesia Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multibudaya untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Sekarang cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha Lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan bapak, ibu guru Tema diskusi adalah tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha Tentukan siapa yang menjadi pembicara, notulen, dan moderator Berdiskusilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Dan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dengan sopan dan santun Berikut hal-hal yang didiskusikan 1. Daerah tempat tinggal 2. Jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi 3. Cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi Buatlah kesimpulan hasil diskusi Kumpulkan hasilnya kepada bapak, ibu guru Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut Perhatikan saat orang tuamu membeli baju Tas, sandal, ataupun sepatu, baik untuk mereka sendiri ataupun untuk dirimu Di mana mereka sering membelinya? Apakah produk yang mereka pilih merupakan produk dalam negeri atau produk impor? Diskusikan dengan orang tuamu tentang dampak memilih produk dalam negeri dan produk impor Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut Pembelajaran 5 Siang itu Edo pulang sekolah Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo Ternyata ibu sedang duduk satai membaca majalah sambil mendengarkan radio Acara favorit ibu adalah menanyakan lagu-lagu nostalgia Kenangan Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa Transmisi siaran Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik Ayo kita simak penjelasan berikut Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet 1. Unsur-unsur iklan televisi Yaitu 1. A. Suara Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia Suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekadar efek suara 1. B. Gambar Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut 1. C. Gerak Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat 1. D. Tulisan Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk 2. Unsur-unsur iklan radio Yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu suara Suara tersebut dapat berupa suara, kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara Suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam 3. Unsur-unsur iklan internet yaitu suara Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara Gambar Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan Atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut Tulisan Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk Gerak Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet Semuanya bergerak Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak Yaitu Komunikatif Informatif Mudah dimengerti dan diingat masyarakat Menarik perhatian Dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan Contoh Iklan internet Iklan batik jumputan Hasil budaya bangsa Ayo kita cintai batik Indonesia Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini 1. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut 2. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut 3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut 4. Jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak penjelasan berikut Tampak gambar Mengenal batik jumputan Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan Motifias jumputan Motifias jumputan banyak dijumpai pada motifias kain pelangi Motifias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motifias jumputan Motifias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur Kain tetaplah meja dan lain-lain Kain dengan motifias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja Tapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan Kamu juga bisa mencari referensi dari buku, majalah, atau sumber lainnya Ayo berlatih membuat batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kain batik jumputan adalah sebagai berikut 0 kain mori 0 tali rafia 0 gunting 0 klereng Batu kecil Bola pimpong Dadu 0 pewarna kain 0 panci 0 kompor Dan 0 air Langkah-langkah pembuatan 1 Masak air sesuai aturan pada pewarna kain Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata 2. Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif Kemudian ikat dengan tali rafia Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membentuk pola bagian motif hias jemputan yang Akan dibuat 3. Basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin Setelah itu masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna 4. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit 5. Matikan kompor, diamkan kain sampai dingin Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening 6. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari Buatlah rancangan kain batik jemputan sesuai keinginanmu Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jemputan Perhatikan langkah-langkah seperti di atas Kamu dapat juga mengkreasikan sendiri Kumpulkan hasil karyamu kepada bapak atau ibu guru Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas Ia ingin segera meminum segelas esteh Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya Edo segera mengambil gelas Dimasukannya sesendok gula pasir, lalu sekantung teh caluk, dan terakhir ditambahkan air panas Edo mengaduknya hingga gula terlarut, dan terbentuklah teh manis yang hangat Agar tehnya menjadi dingin Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es Tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata Jangan terlalu banyak minum es Edo, apalagi suasana panas seperti ini Nanti kamu sakit Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya Jadilah teh dingin yang manis tanpa es Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen Atau disebut larutan Ketika ditambahkan butiran es Campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan oleh Edo Ayo mencoba Buatlah larutan untuk mencelup kain dalam proses membuat batik jemputan Untuk bahan membuat larutan, kamu dapat menggunakan seperti urayan sebelumnya Namun, kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasil dari Bertanya kepada orang yang lebih tahu Buatlah laporan hasil percobaan kalian Laporan berisi hal-hal berikut 1. Bahan untuk membuat larutan 2. Uraikan termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan 3. Uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan 4. Cara membuat larutan untuk membuat batik jemputan Tuliskan laporanmu, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu guru Ayo renungkan Batik di Indonesia sangat beragam Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas Baik itu dengan teknik batik atau tenun Beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri Cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia Apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut Perhatikan pakaian yang dimiliki orang tuamu Adakah mereka mempunyai baju batik bermotif hias jemputan, pelangi, ikat celuk? Jika iya, coba amati motif hiasnya Diskusikan dengan orang tuamu tentang asal batik tersebut Tuliskan dalam kolom berikut Pembelajaran 6 Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asyik mencari artikel Tiba-tiba muncul sebuah iklan Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka Iklan apa yang muncul? Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs Kurung buka Lihat gambar Kurung tutup Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut 1. Iklan komersial Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh Pemasar 2. Iklan perusahaan Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa Datang Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat 3. Iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi Kepada masyarakat Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah Untuk lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik Cobalah kamu mengamati salah satu iklan di media elektronik Televisi, radio, internet Titik Setelah itu buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual Menggunakan gambar Titik Buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan pada kotak berikut Saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas Terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan Sehingga timbul perdebatan yang sengit Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada Perbedaan pendapat namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat Ayo diskusi Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup Untuk menjawab pertanyaan ini Kamu dapat bergabung dengan temanmu membentuk kelompok terdiri atas tiga anak Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun Buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas Taukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar Tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut 1. Menghargai pendapat orang lain 2. Menghargai hasil karya orang lain 3. Membina hubungan baik 4. Saling menghormati 5. Saling menyayangi Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut 1. Tidak adanya pertengkaran 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis 3. Hidup menjadi aman 4. Hidup menjadi tentram dan damai 5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut 1. Mudah terjadi pertengkaran 2. Kehidupan menjadi tidak tentram 3. Mudah terkena hasutan orang lain 4. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan Ayo berlatih Agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam Cobalah mengerjakan latihan berikut ini 1. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? 2. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? 3. Sebutkan manfaat hidup rukun 4. Sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat Pada intinya kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan Baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya Ketika disinggung masalah budaya Edo teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat kain batik jemputan Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia Judul bacaan Mengenal batik Indonesia Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik Batik Surakarta dan Yogyakarta Dan batik pesisir Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing Keunikan batik klasik Yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris Pewarnaan yang talem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat Hitam, biru tua, dan merah marun Keunikan yang lain Yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif yas batik klasik Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu Ada pun kandungan makna motif ini Yaitu doa, harapan agar rejeki Keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sido Mukti dari Surakarta Motif ini juga dikenalkan mempelai pada upacara pernikahan Sido berarti jadi atau terus menerus dan mukti berarti hidup berkecukupan Jadi, kandungan makna motif Sido Mukti yalah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik Pada proses membatik dengan canting tulis Sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain Kemudian, motif ditutup malam Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar Kemudian, dilanjutkan pemalaman pada isen-isen Motif-motif kecil Yang ibi rumit Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut A. Ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar B. Nembok Merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan Pencelupan C. Embironi Pada dasarnya sama dengan nembok Tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru D. Nonyolk Merupakan pemalaman pada bidang latar Setelah melalui proses pemalaman Proses selanjutnya Yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam Yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas, mendidih Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis Menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan ibih menekankan segi keindahan motif Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir Sebagai contoh, motif Putri Salju dan motif Cinderla pada batik pekayongan Dan motif Mega Mendung pada batik Cirebon Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab Di Jambi, motif ini disebut motif basurik yang berarti bersurat Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran Kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan Ikat celup Titik Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana Coba kamu bandingkan dengan batik cap dan batik tulis Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit Yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam bahan Pewarna Ayo berkreasi Sekarang, saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan Berhati-hatilah saat berkarya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih Perhatikan keselamatanmu 1. Menyiapkan alat dan bahan 2. Membuat pola gambar pada kain 3. Menutup bagian gambar dengan lilin 4. Menyiapkan larutan untuk merendam kain 5. Mencelupkan dan menghilangkan lilin 6. Hasil jadi Ayo diskusi Persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba, diskusikan bersama teman satu kelas Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut Diskusi persiapan pameran kelas Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya diantaranya ada batik Penun dan songket Apa yang harus kamu lakukan dengan beragamnya jenis kain tersebut? Tuliskan hasil rendunganmu pada kolom berikut Kamu telah mampu membuat batik jumputan Ikat celup Kamu dapat mempraktikan keterampilan yang kamu miliki bersama orang tuamu Buatlah karya batik jumputan berupa taplameja bersama kedua orang tuamu Tetaplameja tersebut akan diperlihatkan atau dipertunjukkan saat acara pameran di sekolahmu Gambarlah rancangan karyamu pada kotak berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.